P.T. MP Gela yang beralamat di Jalan Cendrawasi SP2 merayakan hari jadinya yang ke-9 tahun, tanggal 11 November 2020. Kegiatan itu dihadiri karyawan dan karyawati P.T. MP Gela. Eksekutif Direktur P.T. MP Gela, Maximus Tipagau Waukateyau dalam kesempatan tersebut menyampaikan kata sambutannya disyukuran hut ke-9 P.T. MP Gela. Perusahaan ini masih muda dengan usia 9 tahun. Maximus berkomitmen bahwa orang Papua juga bisa bersaing dengan orang lain. Maximus juga menyampaikan kepada karyawan-karyawati asli orang Papua, Bekerjalah dengan sepenuh hati, jangan main-main. Kita harus jadi tuan di negeri sendiri dan kita harus bekerja keras. Apapun pekerjaan yang dikerjakan, harus dikerjakan dengan tulus. Menutup sambutannya, Maximus menyampaikan bahwa P.T. MP Gela akan merekrut orang asli Papua yang ada di Timika. Orang Amumi, orang Mondi, dalam kesempatan saya mengajak kita harus tuan di negeri. Sesuai visi-visi kita, sesuai visi dan misi perusahaan ini bahwa angkat potensi alam di sini dan juga kembangkan orang asli Papua. Dengan itu saya minta, kita harus bayar dengan kerja keras. Tidak ada roti akan kirim dari surga oleh Tuhan ketika kita berdoa. Tambah kerja keras. Doa dan kerja keras itu diberkati oleh Tuhan. Untuk itu saya minta, kerjakanlah pulus. Apapun saudara bekerja, Jangan lihat Pak Maximus, tukan marah-marah, Baru Bapak kerja itu salah motivasi. Saya mengajak tegas kepada saudara-saudara, ulang lagi. Walaupun saya ada di mana, hati saya bersama karyawan. Sekalipun dia itu tukan sapu. Saya datang lihat sini, Bapak Titus. Mama itu, sapu saya lihat, saya sapu sendiri. PEL sendiri, artinya saya mencintai pekerjaan. Dari situlah saya jadi orang besar. Dari situlah saya menjadi pemimpin direktur. Dari situlah saya bisa memimpin petimbang gela. Dari situlah karyawan saya ada 700 karyawan ada di manapun. Dari situlah orang bisa percaya saya, menjadi bisa kasih kepercayaan. Saudara-saudara jangan anggap remen pekerjaan apapun yang saya kasih. Kerjakanlah turus. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga secara atas nama perusahaan, terima kasih buat Ibu Ruk. Dan semua tim di Tempagapura, di sini, yang setiap hari kerja, tekanan tinggi, marah-marah, sampai nangis. Itu yang kita harus bayar. Kita tidak boleh, hanya gratis, tidak ada hidup ini gratis. Saya mengajak sekali lagi pada karyawan saya yang luar biasa, kita akan evaluasi dan akan memperjuangkan hak-hak karyawan. Saya tegas dan garis. Yang terakhir, PT Mpeng Gela akan rekrutmen orang dari Kimika, terutama Kamoro, Amume, dan tujuh suku yang lain, diutamakan sini, tapi semua terenging. Saya akan bicara ini di korang besok. Saya tegas menegaskan bahwa semua hair dari PT Mpeng Gela pada tahun 2020, November ini, tanggal 9, tegas bahwa hair semua dari Kimika. dengan tatatan, sikap baik, hati baik, pikiran baik, mau kerja, mau berubah, kita kasih. Berkat itu, Tuhan yang kasih, bukan saya yang kasih. Eksekutif Vice Direktur PT Mpeng Gela, Ruth Silke J. Fangedai, juga menyampaikan banyak pengalaman yang didapat dari perusahaan ini. Dia juga memiliki cita-cita, agar PT Mpeng Gela menjadi perusahaan yang memiliki integritas tinggi untuk mengembangkan SDM di Papua. Tak lupa, Ruth juga menyampaikan terima kasih dan bangga kepada karyawan-karyawati PT Mpeng Gela serta mitra-mitra PT Mpeng Gela. Halo, saya Ruth Silke J. Fangedai, sebagai wakil perusahaan dari PT Mpeng Gela. Saya sudah bekerja di PT Mpeng Gela sejak 2016 hingga 2020 tahun ini, jadi sudah 4 tahun saya bersama perusahaan ini. Di perusahaan ini saya banyak belajar dan saya banyak mengembangkan ide-ide dan pengalaman-pengalaman saya dan saya sangat bercita-cita besar di usia yang ke-9 ini. Semoga PT Mpeng Gela bukan hanya menjadi kontraktor lokal, tapi PT Mpeng Gela memiliki visi dan misi yang harus dijalankan menjadi perusahaan Papuan yang kompeten, profesional, berintegritas tinggi, dan juga menjadi rumah bagi seluruh masyarakat di Timika, khususnya untuk keluarga Papua dan tujuh suku yang menjadi visi kami untuk mengembangkan sumber daya manusia di Papua. Dan saya sangat berharap untuk seluruh karyawan PT Mpeng Gela yang saat ini sedang bekerja di Tembagapura dari Grassberg hingga Portside. Kami sangat berbangga dengan teman-teman semua karena jika bukan karena teman-teman perusahaan ini tidak bisa sampai ke titik paling tingginya dan kita terus harus selalu berusaha untuk lebih maju, lebih ke depan, dan selalu menjaga safety di semua pekerjaan atau proyek yang dipercayakan. Dan untuk tim saya, tim kerja juga yang ada bersama dengan PT Mpeng Gela yaitu Yayasan Soma Tua, ada Adventure Cartons yang menjadi sister company dan foundation PT Mpeng Gela kami mengucapkan terima kasih banyak karena selama ini support dari sister company dan foundation banyak membantu PT Mpeng Gela untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sosial sehingga kami bisa sampai ke misi kami untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Yang terakhir khususnya bagi mitra kami, PT Freeport Indonesia, beberapa kontraktor dan beberapa Bank Papua, Bank Mandiri, Bank BNI yang selalu mendukung PT Mpeng Gela dari segi financial dan support dalam pelayanan yang sangat mendukung kami. Kami mengucapkan limpah terima kasih dan semoga kita memiliki kerjasama yang lebih kuat, lebih luas dan lebih luar biasa ke depan. Salah satu perwakilan karyawan dari PT Mpeng Gela juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun yang diwakili oleh Oktavina Edoai. Ia berharap kepada karyawan adanya kerjasama yang baik, tetap semangat dan selalu bersyukur. Perwakilan untuk karyawan highland lowland, harapan kami agar kami tetap kerjasama yang baik, tetap semangat, tetap tidak cepat down, tapi kami harus kuat apapun di depan kami, kami harus terima dengan ucapan syukur. Dan dibalik itu pasti kami akan melihat hal-hal baru yang Tuhan akan lakukan bagi PT Mpeng Gela. Dan terakhir, selamat ulang tahun buat Mpeng Gela yang ke-9. Kami ucapkan, semoga tetap semangat, tetap kuat dan jaya. Mpeng Gela Kami ucapkan, semoga tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat.